ini tanaman hias, teras rumahnya kawan ya teras rumahnya ini apa adanya banget tapi kelihatannya subur gitu kawan ya ini glowing banget aduh kaya tak glowing cahaya pisan tuh kawan oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya syarif hidat jadi sore hari ini kawan ku saya berada di salah satu perkampungan di tempatnya tentunya penghobi tanaman hias assalamualaikum teteh nah itu teteh itu emang sengaja ditanam tuh suprilnya banyak emang tumbuh sendiri ya apa gimana tumbuh sendiri ya jadi mohon maaf ya kawan disini teteh disini saya tidak akan kasih tau namanya dan tempat tinggalnya dimana gitu jadi saya perlihatkan aja keindahan tanaman hiasnya aja nah yang berhenti saya disini kawan melihat tanaman hias itu tuh nempel di tembok bahkan ini di tiang rumahnya teteh nih ditempelin sama ini ya jadi ini dihiasi dengan tanaman yang begitu indah kawan nih ya oke jadi mohon maaf ya sekali lagi saya katakan mohon maaf saya tidak kasih tau tempatnya dan teteh disini tentunya ini penghobi tanaman hias banyak tanaman hiasnya disini supril ada kuping gajah apa ini seri rejeki teteh itu apa teteh apa ya kurang tanya saya mau teteh sejenis seri rejeki itu setau saya bukan bukan seri rejeki bukan oh apa ya terlalu salasan ya terlalu salasan juga oh terlalu salasan juga iya oh gitu teteh oh jadi ini sekuliling tempat tetehnya jadi penuhi bunga gitu oh ini saya dapat dari gunung pender waktu saya oh itu apa oh ini dapat jauh anjelir oh anjelir teteh suka pakis-pakisan juga ya itu nah itu semisnya emang ambil dari hutan di lewong iya di lewong teteh sengaja dia nah itu tuh si supril tuh abimah bikin abimah nanam teteh di tembok ya gak tumbuh-tumbuh gak tau kenapa teteh oh masya Allah kesana teteh pino ini iya kesana oh ini nih mau deket oh ada yang ada yang di ada yang kutus juga teteh ini ini misalnya ya biasa pengen gratis ini misalnya saya pungut boleh gak ini boleh mati itu aja apa pakai pisau mati oh jangan ini mah jangan jangan diganggu ini mah kasihan tuh karena emang ini kan mengganggu kelaran orang oh gitu jadi keluar teteh iya ini cantik ya ini katanya juga sih teteh ini teteh dolar beraja dulu pernah saya menyari-nyari uh kawan mohon maaf teman mohon maaf ya kesini ya lihat gak apa-apa gak apa-apa nah liat kawan di belakang rumah teteh uh huh ke atas yang aku udah naik teteh jangan gak usah dipelester itu aja teteh pakai bunga ini aja cantik motifnya teteh oke kawan itu aja dulu kalau iya mohon maaf dan selamat hari raya idul adha ya kawan ya oke selamat hari raya idul adha yang menjalannya dan tentunya saya mohon maaf lahir dan batin ya kawan khusus ke subscriber saya ataupun ke teman-teman saya oke nah ini kebetulan teteh disini kreatif juga ya potnya juga nih lihat kawan cantik ya nah itu kreatif apa oh itu oh si bapaknya juga oh iya mohon maaf bapaknya gak ada sekarang gak ada oh iya tapi gak apa-apa ya saya ini ya oke teteh mau ke sebelah sini ya dan ternyata kawan ke sebelah sini nah ada tanaman hias puring dan disana tuh puringnya teteh itu tau jenis puring apa teteh apa tuh itu puring iya kurang tau itu yang merah-merah puring namanya teteh oh iya nah itu kawan yang tadi yang saya perlihatkan tadi itu di pinggir rumah si teteh disini nah ini ke depannya ya ke depannya ini ini si teteh kebanyakan tanaman hiasnya ditanam langsung di tanah ya teteh ya iya jadi gimana bagus teteh lah jadi maksudnya tidak capek merawatnya teteh di depan rumah teteh jadi iya makalah lebih banyak iya itu kalau di pot kan terbatas teteh ya oke mau ke sebelah sini teteh ya oh ini tanaman hias mangkok-mangkokan cantik juga lihat apa oh lalap oh kata teteh kawan ini ternyata bisa dibikin lalap yang benar aja teh oh enak itu dibikin lalap asya Allah nah disini tuh itu ya ternyata ternyata tanaman hias mangkok-mangkokan kata si teteh bisa pakai lalap gitu ada-ada aja ya saya baru tau gitu oke dan itu tanaman hias puring disini ada satu jenis dua tiga nah ini yang paling saya suka nih kawan nah ini puringnya ya tuh apa puring jam apa itu puring teh ya kata teman-teman juga saya juga nambah jadi begini teh jadi kikiontek itu nambah ilmu kata di kolom komentar bang itu tanaman hias anu nah jadi saya nambah tau gitu yang tadinya tidak tau jadi tau tadinya juga sih kurang apa tapi puring kan banyak jenisnya gitu teh nah ini katanya puring puring ya ada puring jambe macem-macem sih secara rantik oke nah itu kawan puringnya dan di sebelah sini teteh ini kayaknya ini tanaman hias apa ini kawan dan ini juga ditanam di tempat bebas ya tuh nah ini bunganya putih ini tuh bunganya putih yang bisa teteh ke sebelah sini punya puring juga yang bikin saya takcub itu kawan apa yang nempel di tembok tuh ya dolar berajil ya kata teman-teman saya juga dan ini saya gak tau jenis tanaman apa tuh ya mereka ini dia ditumbuh ditanam di pot seperti saya temukan di hutan-hutan tuh banyak kawan tapi bukan kalau yang di hutan itu apa kalau yang di hutan itu panjang daunnya yang ini mah pendek-pendek ya nah ini mirip-mirip sensi perak juga oke cantik ya dan berduri lagi tuh berduri oke dan kesana ini kata si teteh bukan sejenis seri rejeki apa itu sejenis telas-telasan katanya dan itu ada tanaman hias apa namanya kawan ini tanaman hias ambar iris ya malum kawan namanya juga di perkampungan ya jadi apa adanya banget tapi kelihatannya subur gitu kawan ya jadi cantik lah pokok nama nah disini ada dipenbangsiannya juga nah di tempat kan di pinggir nah lihat suprialnya kawan lihat tanaman hias teras rumahnya kawan ya teras rumahnya ini dipenuhi suprial lihat masya Allah ya dipenuhi suprial tapi ini jenis ini kawan nah suprialnya cantik ya saya nanam di rumah di tembok tidak tumbuh-tumbuh gak tau kenapa mungkin saya belum bisa ya nah itu suprialnya dan disebelah sana juga di bagian yang tadi pertama saya lihat itu banyak juga nepe di pagar rumah dan tanaman hias apa sama tanaman hias dolar berajil oke dan saya akan ke sebelah sini ini luas banget kawan halaman rumahnya luas banget dan disini di depannya ini memang kemungkinan biasa diambil umbinya ya nah lihat talas-talasan kawan ini di depan rumah setiap komplit komplit ya nah itu jadi saya sekarang di pertempungan juga nah yang tadi ini 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 ada bambunya ada bambu kuningnya juga oke alhamdulillah kawan saya dapat izin sama si teteh dan baik dan suruh ngambil lagi yang seperti ini tapi di rumah juga sudah ada sih sebenarnya tapi masih kecil gitu kawan gak tau lah gak tau bakal besar gak tau bakal besar oke nah kesini dan tentunya saya akan nah lihat kawan ini nih teteh tanaman hias apa ini teteh gak tau permalian dari hutan juga oh ini dari hutan pantesan teteh kan saya suka belusukan ke hutan teteh apurkan gitu ke hutan banyak banget menemukan yang seperti ini teteh di hutan jadi saya pengen nanya gitu teteh ternyata cantik juga teteh yang ditanam ya seperti bawang apa yang tuh dijual di tempat lu bunga ternyata apa dijual ini asri saya lihat yang kayak gini oh iya iya benar saya juga pernah lihat tuh dijual itu tuh yang apa tuh yang tadi saya bilang dari hutan juga tuh pakis pakisan iya pakis pakisan banyak jenis oh iya oke kawan dan saya oh teteh itu punya depan basia ya itu depan basia parigata tuh gimana ini yang berwarna putih tuh ada putih ada hijau itu ini ini teh nih iya depan basia itu itu pada mau itu pada suka itu temen saya itu depan basia seperti itu lumayan harganya iya iya kita-kita makan tinggal mungut aja ya ini ini teteh hasil beli apa mungut jadi selalu tuh kemana katakan ambil dia iya iya menemukan di kebun gitu ya iya ini emang cantik apalagi yang arminya tuh yang arminya itu paling bagus ini yang di parigatanya oke kawan nah ini si teteh punya ini hasil mungut juga katanya dari hutan ini ini sebenarnya suaminya si teteh kawan yang suka mencari-mencari kehutan gitu ya nah namanya juga pengen gimana ya pengen pengen aja menemu apa pengen tanaman hias gitu nyari kehutan gitu kawan di daerah saya ini alhamdulillah cukup gimana ya misalnya nyari-nyari kehutan lah semacam tanaman hias supri ataupun tanaman hias nah di panbasia gitu ya suka ada itu di hutan-hutan oke nah ini kawan di depan rumahnya di pinggir rumahnya si teteh lihat ini temboknya dipenuhi sama apa sama tanaman hias yang begini nih nah ini saya maju ke sini kenapa jadi saya nemu yang ini ini padang padang ngegalolerki eh ini ngegalolerki apa sengaja apa ditanam ini ini habis dipangkas gitu oh habis dipangkas terus ngelumuk begitunya pemidi canak aku abis dipeser gitu oh iya iya dipersihin tumbuh dipersihin tumbuh ya bandel ternyata bandel ya oke kawan nah ini ya ngelumuk dan ya gitu atas itu teteh ini habis dipangkas-pangkas gitu nah jadi saking gimana ya mungkin ganggu ke rumah orang ke belakang sayangnya jadi dipotong kalau sudah nempel sempurna seperti ini kawan nah lihat ya saya kukurusukan juga ini di di halaman si teteh nah kawan lihat tuh ih cakep ya cakep banget menurut saya ini cakep ini nah soalnya gimana ya daunnya itu aduh ini glowing banget aduh kaya tak glowing eh saya pisan tuh kawan oke dan saya akan pamit ke si teteh ya ini nih lihat nih suprilnya kawan ini tidak ditanam ini suka dicabut-cabut sama kata si teteh sama si teteh katanya suka dicabut-cabut tapi tetap sudah ada di sini mungkin ya jadi tetap tumbuh-tumbuh tapi menurut saya ini tidak tidak begitu jelek menurut saya ini bagus banget kawan nah lihat oke dan mungkin itu ya video kali ini dari saya saya alhamdulillah berhasil nih aprop-apropan di perkampungan kali ini nah berhasil ini dan saya akhiri disini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan jadi saya akan pamit ya sama si teteh terima kasih terima kasih